Ya, tidak sering kita bertemu, tapi sebagai seorang senior, Almarhum manggil saya Om, saya dari beberapa interaksi dengan nama-nama itu mendapatkan kesan bahwa ini orang luar biasa. Luar biasa dalam pengertian dia punya nama besar, masing-masingnya berhubung, tapi pandai sekali menempatkan diri ketika berhadapan dengan para senior, dengan rekan sejawat yang serusia, maupun rekan-rekan artis yang ada di bawahnya. Hampir tidak ada orang yang melupi mengenai Mike, pernah misalkan Mike arogan atau tidak menganggap orang. Tidak pernah. Siapapun yang sempat berinteraksi dengan Mike yang punya impresi yang sama. Ini orang sangat kolaboratif, sangat respect terhadap orang. Kemudian, ya itu tadi, gampang diajak kekerjasama serta sangat profesional di bidang. Tapi memang pernah bekerja sama-sama dengan Mike? Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih aktif di acara Country Road di TVRI, saya minta Mike untuk menjadi bintang tamu. Saya sudah siap untuk ditolak, ya. Karena Mike baru saja memenangkan kontestasi nyanyi Indonesian Idol 2006. Kemudian jadwalnya sangat sempur. Dan dia bukan penyanyi Country. Tapi ada keinginan bagi saya untuk menampilkan orang-orang top seperti Mike di acara saya. Ternyata saya surpise sekali Mike menyanggupi untuk tampil di acara saya. Dan yang membuat saya semakin respect itu adalah Mike itu belajar sungguh-sungguh lakukan Country. Sehingga ketika dia tampil itu prima. Jadi ada kesan bahwa dia benar-benar mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, orang mau melakukan pekerjaan ekstra seperti itu kalau dia ada respect terhadap musik-musik lain yang bukan genre dia. Nah, disinilah saya lihat. Ini anak hebat. Padahal masih muda sekali di tahun 2006. Di Warsawa itu, Duta Besar kita di Warsawa, Pak Peter Gonta, akan mengadakan konser kolaborasi artis Indonesia dan artis Polandia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi acaranya 6 September. Jadi ada Diasu Gandhi, ada Lea Simen Bufan, dan Mike Mohede dari Indonesia. Dan penyanyi-penyanyi top dari Kelantian. Dia atur sudah seberikan rupa dan yang akan mengiringi adalah David Foster. Jadi Mike memang sudah berdiri. Apakah itu pertimbangannya atau sehingga Mike? Ya, bukan saya yang mempertimbangkan itu. Itu kan Peter Gonta yang bikin itu. Peter Gonta sebagai seorang pemerhati, seorang pemusik, yang sekarang lebih terbesar tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus. Bahwa ini orang-orang besar, penyanyi bagus, penyanyi berpersasi, dan bisa mengangkat nama Indonesia. Musik Indonesia? Hilangan seorang penyanyi besar, walaupun kurun persas, kurun pengabdian waktunya pendek, tapi dia sudah meninggalkan awal besar, sudah meninggalkan kenangan-kenangan manis di para pencintanya, dan juga teman-teman kolehannya. Artis besar, tapi berjiwa sana sederhana. Selaku Ketua Umum Persatuan Artis, Penyanyi dan Pemusik Publik Indonesia Papri, menyampaikan belas ungkawai yang sedalam-dalamnya atas kepergian Mike. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan, mama dan saudara-saudaranya mendapatkan kehilasan dari kekuatan.